Nelayan Pantai Gesing yang hilang di gulung ombak saat mencari gurita ditemukan tim SAR dalam kondisi tak bernyawa. Ia ditemukan tak jauh dari lokasi karamnya kapal. Senin pagi upaya pencarian korban tenggelam di Pantai Watu Kodok akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam keadaan tewas 150 meter dari bibir Pantai Ngerumput. Petugas lalu mengevakuasi jenasa korban ke pos kosar Pantai Baron untuk dijemput pihak keluarga. Untuk jam 5 pagi untuk kapal kita turunkan kemudian personil kita sebar ke bukit. Dan Alhamdulillah korban bisa ditemukan dari PKP itu bergeser ke timur kurang lebih 500 meter. Saat ditemukan kondisinya setelah apa Pak? Saat ditemukan kondisi korban mengapung di permukaan air kemudian dengan ciri-ciri memakai kals warna hijau. Sebelumnya Gatot Bayu Rujito bersama ayah dan dua orang temannya berniat mencari gurita di sekitar Pantai Watu Kodok. Namun naas gelombang besar tiba-tiba mengantam kapal hingga karam. Tiga orang berhasil selamat namun satu orang terseret ombak ke tengah laut. Prasetyo Watim melaporkan untuk NET.